Halo teman-teman assalamualaikum salam sejahtera untuk semuanya oke pada video ini saya ingin menjelaskan bagaimana efek jika evaporator itu kotor efek yang akan akan dirasakan secara langsung selain tingkat kedinginan berkurang jika evaporator kotor maka angin yang keluar dari grill sini relasi ini juga akan berkurang tingkat kekuatannya tingkat kembusannya juga berkurang terus lain itu juga jika kotornya terlalu parah maka akan mengalami efek seperti ini ini mengembun mengembun seperti ini mengembun parah seperti ini dan pada akhirnya kembunan ini akan lepas ke lantai seperti ini yang berfek lantai bisa basah nah jika sudah terjadi seperti ini ini solusinya itu solusi terbaiknya adalah mencuci evaporatornya yang ada di dalam sini nah kenapa evaporator bisa kotor biasanya faktor karena pertama filter kabinnya itu tidak ada ini adalah tempat filter kabinnya yang kedua filter kabin tidak rutin diganti contohnya seperti ini nah ini kotor banget ini menandakan filter kabinnya tidak pernah diganti tidak pernah perawatan AC jadi kotorannya menumpuk sehingga bagian kotorannya akan terhisap ke evaporator yang ada di dalam sini nah lalu siapa yang menghisap yang misaf adalah dinamo blower nah itu itu adalah daun kipasnya yang ada garis-garisnya ini adalah dinamo kipas yang berfungsi menghisap angin dan dikembangkan ke evaporator ini evaporator sini hasil dinginnya dibuang ke real AC oke kita akan bongkar untuk pencucian evaporator oke teman-teman setelah kita lakukan pembongkaran bisa dilihat bersama-sama kondisi blurnya ini lumayan kotor kemudian ini evaporatornya tuh kan kelihatan kotor banget inilah efek dari filter kabin yang tidak pernah diganti ataupun tidak ada filter kabinnya kotor kotor banget ini juga bisa menjadi sarang bakteri dengan udara yang yang kita lihat oke selanjutnya kita akan mencuci evaporator ini efek dari filter kabin yang tidak tidak berhenti-henti evaporator menjadi kotor sangat parah seperti ini ini teman-teman hasilnya setelah dicuci sudah bersih itu dan dirilin-dirilinnya sudah hilang tapi kenapa masih kok masih kelihatan kotor karena gelap ini karena faktor kerak yang sangat menempel sangat kuat ya bisa dipersihkan menggunakan cairan pembersih namun karena evaporatornya sudah ada bagian yang sedikit propos korusi maka tidak berani menggunakan cairan pembersih jadi dan pemilik mobilnya menginginkan ini dipasang kembali maka untuk mengantisipasi kerusakan berlebih pada evaporator maka tidak menggunakan cairan pembersih ya penting lentirnya sudah hilang kotornya sudah hilang dan sirip-siripnya sudah longgar lebih bisa dilihat dari longgarannya ini sudah bolong semua tidak ada yang berhambat sirip-siripnya biar usia biar evaporatornya lebih lama lagi jadi tidak menggunakan cairan pembersih oke teman-teman ini sudah hampir selesai proses perakitannya di dalam video ini ini sebagai contoh dalam mobil Suzuki R3 ya teman-teman nah untuk cara pembungkarannya saya sudah pernah upload videonya sebelumnya yang ingin menonton silahkan ditonton link video saya masukkan di deskripsi di bawah dan jangan lupa tonton ratusan video lain seputar hasil mobil sudah saya masukkan di playlist di deskripsi di bawah silahkan ditonton jika suka video ini silahkan klik like dan subscribe bagi yang belum dan share video ini ke teman-temannya lain teman-teman komunitas dan lain-lain ini sudah hampir selesai teman-teman tinggal isi peran ini filternya juga ganti baru biar lebih crash hasilnya lebih segar lebih dingin oke teman-teman dan hasil akhirnya cukup lumayan dingin dan lebih segar anginnya hasilnya oke terima kasih sudah menonton jangan lupa di like ya teman-teman jika suka video ini dan saya berbagi yang belum terima kasih dan selalu untuk semuanya selamat menikmati terima kasih